Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Kalian wajib paham tentang jenis ikan maskoki apabila kalian berminat ingin memeliharanya. Berikut jenis-jenis ikan maskoki yang cocok dipelihara di aquarium versi New Faiza. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya, hanya di channel New Faiza. 1. Ikan Maskoki Komet Jenis ikan maskoki yang pertama adalah ikan maskoki komet, yang memiliki ekor yang panjang dan melebar berwarna putih dan merupakan jenis ikan maskoki tertua yang paling terkenal. Sebagian besar ikan ini berwarna kuning berpadu jingga, dan memiliki sisik yang halus dan rata. Komet akan selalu bergerak menggemulaikan ekornya yang panjang dan lebar. Karena ikan ini memiliki sifat yang sangat agresif sehingga sangat jarang melihatnya diam. Komet akan dapat tumbuh dengan panjang sampai 33 cm jika dirawat dengan baik dan sehat. 2. Ikan Maskoki Lionhead Ada banyak jenis ikan maskoki yang berbeda dengan beragam warna serta bentuk yang berbeda, ikan maskoki lionhead misalnya. Ikan ini adalah salah satu jenis ikan maskoki tertua dan jarang ditemui secara liar. Ikan maskoki lionhead memiliki nama ilmiah Characius auratus yang paling populer dan terkenal dari keluarga ikan tanpa dorsal. Dari semua jenis ikan maskoki yang ada di dunia, lionhead adalah salah satu yang paling rentan karena tidak dapat mentoleransi lingkungan hidup yang tercemar. Itu berarti kalian harus memiliki akwarium dengan filtrasi dan pencahayaan yang tepat jika ingin memelihara jenis ikan ini. 3. Ikan Maskoki Oranda Oranda adalah ikan maskoki yang terpopuler dengan harga yang murah dan memiliki warna yang cantik sehingga memikat hati setiap orang yang melihatnya. Ciri-ciri oranda sangat mudah dikenali dari tudungnya yang dikenal dengan sebutan, wen. Oranda akan memakan semua jenis makanan hidup dan kering sehingga jika kalian ingin memelihara ikan maskoki jenis ini kalian harus menyiapkan makanan yang sesuai dengan karakter ikan. Anda bisa membuat pakan ikan sendiri atau membeli pakan yang sudah jadi di toko-toko hewan peliharaan. 4. Ikan Maskoki Mutiara Jenis ikan maskoki selanjutnya adalah ikan maskoki mutiara yang masih satu ras dengan ikan maskoki fancy. Bentuk tubuh ikan ini bulat yang membuat ikan ini begitu mengemaskan ketika sedang berenang. Selain itu, ikan ini memiliki perut yang tampak menggembung memperlihatkan sisik-sisiknya yang rapi menutupi tubuhnya. Sisik-sisiknya terlihat seperti mutiara karena bagian tengahnya yang menonjol. Sebagaimana ukuran tubuhnya, umur ikan maskoki mutiara bergantung pada seberapa baik akuarium tempatnya hidup. Usia paling umum untuk ikan ini hidup adalah 10-15 tahun. Tapi terkadang bisa sampai 20 tahun jika benar-benar dirawat dengan baik. 5. Ikan Maskoki Blackmoor Ikan yang memiliki tubuh berukuran sekitar 25 cm ini tergolong sangat mudah untuk dirawat. Warna tubuhnya berwarna hitam sesuai dengan namanya dan ada beberapa area berwarna perak atau orens. Ikan ini memiliki ciri khas yang paling unik yaitu bola mata yang menonjol dan dapat berbentuk kerucut atau hanya berbentuk bulat. Terlepas dari matanya Blackmoor relatif mudah dipelihara karena memiliki sifat tangguh dan ketahanan mereka terhadap kualitas dan suhu air yang lebih rendah. Untuk kalian yang ingin merawat ikan ini pastikan kalian memperhatikan isi akwarium untuk melindungi mata ikan agar terhindar dari benda tajam yang dapat melukainya. 6. Ikan Maskoki Ryukin Ikan Maskoki Ryukin adalah ikan bertubuh pendek yang membuatnya banyak disukai karena penampilannya yang unik. Ikan ini bergerak dengan aktif gesit dan senang mengobservasi lingkungan sekitar. Sekilas Ryukin memiliki fisik seperti fantail, akan tetapi Ryukin memiliki punuk yang ada tepat di belakang kepalanya. Dengan tampilan pendek dan gemuk, punggung Ryukin sering disebut sebagai punuk punggung. Ryukin adalah salah satu jenis ikan Maskoki yang tangguh dan membuat mereka sangat mudah dipelihara. 7. Ikan Maskoki Ranju Jenis ikan Maskoki yang terakhir adalah ikan Maskoki Ranju. Ranju pertama kali dikembang biakan di Jepang sejak tahun 1868 sampai 1912. Ikan ini pertama kali dikembang biakan tidak memiliki benjolan di kepalanya. Pada umumnya, ikan ini memiliki dua tipe yaitu bertubuh langsing dan bertubuh bulat seperti telur. Ikan ini tidak memiliki sirip punggung, melainkan memiliki fantail atau ekor berbentuk kipas dan punggung yang melenggung. Bila dipelihara dengan benar, tubuh rancu bisa sampai 20 cm panjangnya. Itulah sederet jenis ikan Maskoki paling cantik dan populer yang bisa kalian pelihara. Manakah yang paling menjadi favorit Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.